selamat menikmati Jalan suci Tuhan adalah Yin dan Yang Jalan suci bumi adalah lemah dan kuat Dan jalan suci manusia adalah cinta kasih dan kebenaran Tau Jin yang terkasih pada kesempatan ini Saya akan membahas tentang konsep dasar Yin Yang Sebagai jalan suci Tuhan Bahwa prinsip umum yang melandasi hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa alam Berasal dari kekuatan yang kita kenal sebagai Yin dan Yang Yin Yang berasal dari Tai Chi atau Tian itu sendiri Artinya Tai Chi merupakan kekuatan yang mengandung dua kekuatan atau dua unsur Yin dan Yang Bukan berarti Tai Chi atau Tian itu dua adanya Tetapi memiliki dua kekuatan Yin dan Yang Penciptaan segala sesuatu merupakan kerjasama diantara kedua unsur tersebut Karena itulah dikatakan yang satu Yang dan yang satu Yin Itulah disebut Tau jalan suci Tau jalan sekalian Kalau kita perhatikan gambar Yin Yang Sisi kiri disebut Yang memiliki unsur Yin Sisi kanan disebut Yin memiliki unsur Yang Artinya Sisi kiri lebih Yang dan kurang Yin Sisi kanan lebih Yin dan kurang Yang Maka unsur Yang di sisi kiri disebut Tau Yang atau lebih Yang Dan unsur Yin di sisi kiri disebut Tau Yin atau kurang Yin Sebaliknya unsur Yin di sisi kanan disebut Tau Yin atau lebih Yin Dan unsur Yang di sisi kanan disebut Tau Yang atau kurang Yang Yin Yang merupakan daya yang saling bertentangan Tetapi meskipun kedua daya itu bertentangan Namun keduanya saling ketergantungan Maka kedua daya itu saling menggenapi Saling mempengaruhi Saling mendorong Dan melahirkan siklus atau perputaran Saling menyeimbangkan satu sama lain Atau mencari titik keseimbangan Dan merupakan satu kesatuan universal Yang dapat melahirkan daya atau kekuatan Serta menciptakan keharmonisan hidup Agar dapat terselenggara keharmonisan Sisi yang harus selaras dengan sisi ini Terkait itu Maka pembahasan konsep dasar ini Yang meliputi empat hal Perbedaan atau pertentangan Saling mempengaruhi atau menggenapi Perputaran atau siklus Dan keempat adalah keseimbangan Yang pertama tentang konsep pertentangan atau perbedaan Terkait pertentangan atau perbedaan Yin yang menggambarkan hal penting tentang kehidupan Yaitu bahwa segala sesuatu yang hidup Yang tumbuh Yang berkembang Dan bergerak Selalu karena Ada dua unsur di dalamnya Di dalam diri manusia Ada unsur nyawa dan roh Koe dan sen Selanjutnya semua fenomena alam Dalam kehidupan adalah Karena adanya dua unsur Positif negatif Langit dan bumi Matahari dan bulan Pria dan wanita Kiri dan kanan Konsep yang kedua adalah Saling mempengaruhi atau menggenapi Meskipun kedua daya itu berbeda Dan saling bertentangan Namun keduanya Saling mempengaruhi Dan saling melakukan penggenapan Tidak ada satu pun di jagat raya Ini yang bisa berdiri sendiri-sendiri Segala sesuatu Selalu berhubungan dengan yang lain Dan senantiasa saling mempengaruhi Hubungan seorang individu Dimulai dengan Individu itu dengan dirinya sendiri Kemudian menjadi jaringan yang meluas Hingga menjadi hubungan-hubungan dengan lingkungan sekitarnya Alam mengajarkan kepada kita Bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini Saling berhubungan dan bergantung Satu sama lain Setiap penciptaan Baik yang alami Maupun yang buatan manusia Tidak tercipta sendiri-sendiri Segala sesuatu Ada bersama dengan sesuatu yang lain Tak ada satu pun yang sama sekali bebas Dari benda-benda sekitarnya Atau sebaliknya Serba tergantung Segala sesuatu Ada dalam kondisi Saling ketergantungan Tidak ada kemandirian yang mutlak Atau ketergantungan yang mutlak Yang ada kesaling tergantungan Sesungguhnya Segala sesuatu itu merupakan Bagian dari keseluruhan Konsep yang ketiga adalah Siklus atau perputaran Yin mempengaruhi yan dan mendorong yang Yang mempengaruhi yin dan mendorong yin Seiring yang mendorong yin Maka dengan kekuatan yang sama Yin mendorong yang Begitu matahari pergi datanglah bulan Begitu bulan pergi datanglah matahari Matahari bulan saling mendorong Dingin pergi panas datang Panas pergi dingin datang Dingin dan panas saling mendorong Dan sempurnalah masa satu tahun Yang pergi itu kian berkurang Kian berkurang Yang datang itu bertambah Kian bertambah Proses kian berkurang Kian bertambah Saling mempengaruhi Dan membawa berkah Pertumbuhan dalam kehidupan Tersurat dalam babaran agung kita Perubahan bagian B Pasal 5 Yang keempat adalah konsep Tentang keseimbangan Keseimbangan merupakan sifat alam Keseimbangan antara daya yin dan daya yang Merupakan kondisi yang sangat penting Dalam mencapai keharmonisan jagad raya Evolusi kehidupan Menyelesaikan siklus demi siklus Dan coba mencapai keseimbangan baru Pada setiap siklusnya Salah satu tugas penting dalam menjalani Siklus kehidupan adalah Kemampuan menjaga keseimbangan Dalam memenuhi kebutuhan dasar Dan keinginan dasar kita Kemampuan melihat segala sesuatu Dari sudut pandang yang berbeda Merupakan keuntungan bagi setiap orang Menjaga pikiran seimbang Merupakan salah satu aset terbesar bagi manusia Agar mampu menjalani kehidupan yang seimbang Kita harus mewaspadai kondisi yang ekstrim Sebab pada kondisi yang seperti itu Segala sesuatu akan kembali kepada kondisi ekstrim yang sebaliknya Namun demikian Untuk mengalami kehidupan yang seimbang Seseorang perlu juga mengalami ketidakseimbangan Seperti untuk dapat mengetahui titik tengah Kita harus mengalami juga Dan menemui juga titik ketidakseimbangan Demikian empat konsep dasar yinyang Semoga bermanfaat Sampai bertemu Pada materi selanjutnya Tentang prinsip-prinsip yinyang Salam dalam kebajikan Wai te tongsien